Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 1696 Manik Misterius Namun, tiga kunci seperti itu diperlukan untuk membuka runtuhan orang kuat di alam dominan, tetapi kami hanya menemukan satu sekarang. Ada pun di mana dua lainnya berada, itu tergantung pada keberuntungan semua orang. Jika kamu beruntung, kamu akan bisa memasuki runtuhan ini untuk mendapatkan harta jika kamu mengumpulkan ketiga kunci untuk meningkatkan kekuatanmu. Kata-kata Yuan Shimo secara langsung membuat mata mereka yang terbakar menghilang seketika, dan suasana hati mereka yang mendidih menjadi tenang. Lagi pula, ini hanya salah satu dari tiga kunci untuk membuka runtuhan, dan mereka bahkan tidak tahu bahwa dua lainnya ada di sana. Tanpa dua kunci lainnya, kunci ini setara dengan produk limbah, dan tidak dapat membuka runtuhan, tidak memiliki nilai sama sekali. Pelelangan dimulai sekarang, dan harga awalnya adalah sepuluh batu roh bermutu tinggi. Menghadapi penampilan semua orang, Yuan Shimo berkata langsung dengan ekspresi tenang. Sepuluh batu roh bermutu tinggi. Namun, meski nilai kunci ini tidak besar, masih ada orang yang menawar, toh, mereka juga ingin mencoba peruntungan, yang setara dengan bertaruh pada loter, bertaruh bahwa mereka bisa mendapatkan dua kunci lainnya. Ketika harga kunci ini mencapai 100 batu roh bermutu tinggi, Daniel langsung menawar 200 batu roh bermutu tinggi untuk memenangkan kunci tersebut, yang mengejutkan banyak orang. Meskipun kunci ini adalah kunci untuk membuka runtuhan yang kuat di alam dominan, itu hanya sepertiga dari kuncinya, dan sama sekali tidak berguna. 200 batu roh bermutu tinggi sama sekali tidak berharga. Kakak, percuma memotret kunci ini. Kata Lizitong dengan mulut kecil. Kakak Bastian berencana untuk mencoba peruntungannya. Mungkin dia bisa mendapatkan dua kunci lainnya. Lalu dia bisa mendapat tawaran besar. Ren Tianwu berbicara. Itu benar, toh 200 batu roh bermutu tinggi tidak mahal. Daniel cemerut dan berkata. Jumlah? Kata-kata Daniel membuat sudut mulut Ren Tianwu berkedut, dia rela menghajar orang ini, itu terlalu sok. Dalam sekejap mata, satu atau dua jam berlalu, dan pelelangan hampir berakhir. Sekarang item lelang terakhir sedang dilelang. Saya yakin semua orang akan menyukai item lelang ini. Yuan Simo tersenyum sedikit, dan mengeluarkan manik yang bersinar dengan cahaya hitam legam, memancarkan aura energi khusus. Sungguh nafas jiwa yang kuat. Mata Daniel menyipit, dan ada kilatan cahaya di matanya, menatap manik ini, dan semua orang yang hadir menatap manik ini, merasakan nafas jiwa yang dikeluarkan oleh manik ini. Kami tidak tahu apa nama manik ini. Itu diperoleh oleh kamar dagang Zijin di sebuah situs bersejarah, tetapi mengandung kekuatan jiwa yang kuat, yang dapat memperkuat kekuatan jiwa seseorang. Itu harus menjadi harta langka bagi para master di atas spirit realm hadir. Khususnya mereka yang kuat di alam hollow tingkat ke-9, mereka mungkin bisa menerobos ke alam jiwa jika mereka mendapatkan manik ini, jangan lewatkan kesempatan ini, harga awalnya adalah 200 batu roh berkualitas tinggi. Pelelangan dimulai. Yuan Simo berkata dengan ringan. 300 batu roh berkualitas tinggi. 400 batu roh berkualitas tinggi. 600 batu roh kelas atas. Dalam sekejap, sekelompok pembangkit tenaga dari alam void dan alam jiwa berbicara satu demi satu, dan ada juga orang-orang dari berbagai kekuatan keluarga besar yang menawar satu demi satu. Hal-hal yang dapat meningkatkan kekuatan jiwa selalu sangat langka dan berharga harus dijarah sekarang. 10 kristal roh tingkat rendah. Feng Chen juga berbicara lagi. 50 kristal roh tingkat rendah. Hasilnya sama dengan pelelangan buah naga sebelumnya, saat Feng Chen membuka mulutnya, suara Daniel terdengar, dan harganya masih sama seperti sebelumnya. Ini juga membuat banyak orang menebak siapa Daniel ini. Dengan begitu banyak kristal roh, ini jelas bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh orang biasa. Orang sialan ini terlalu penuh kebencian, kakak tidak boleh membiarkannya pergi. Saat ini, Feng Chaiyir berkata dengan wajah marah. Oke, Chaiyir tenang, jangan bersemangat. Feng Chen masih berkata dengan ekspresi yang sangat acuh-ta'acuh. Jika kamu melakukan ini, kamu tidak takut putra mahkota akan berurusan denganmu. Jika dia berurusan denganmu, kekuatan seluruh keluarga kerajaan dapat digunakan olehnya. Bahkan beberapa wakil presiden mungkin tidak dapat mempertahankanmu. Ren Tianwu memandang Daniel dan berkata, Tidak masalah. Daniel berkata dengan acuh-ta'acuh. Manik ini bisa meningkatkan kekuatan jiwa, jadi tentu saja dia tidak bisa menyerah. Oke, terima kasih telah datang ke pelelangan hari ini. Pelelangan hari ini berakhir di sini. Yuan Simo memandang semua orang yang hadir dan berkata, Di sebuah ruangan di pelelangan, Daniel datang ke sini. Yuan Simo berdiri di sini, mengeluarkan banyak barang, dan berkata, Tuan Bastian, ini buah naga, peta dunia kuno, kunci reruntuhan, manik-manik, ramuan tingkat tiga kekaisaran, dan emas hitam yang merupakan bahan pemurnian yang anda lelang. Terima kasih. Daniel berkata sambil tersenyum, dan mengeluarkan sejumlah besar kristal roh dan batu roh. Melihat kristal roh dan batu roh ini, pandangan aneh muncul di mata Yuan Simo, dan ekspresi terkejut muncul di mata gadis hijau itu. Aku ingin tahu siapa kamu, sehingga kamu dapat memiliki begitu banyak kristal roh. Yuan Simo memandang Daniel dengan penuh minat di matanya. Saya hanya orang biasa, saya hanya mengambil kristal roh ini di mana-mana. Kata Daniel dengan santai. Hei, aku mengambilnya di mana-mana. Kamu pikir Lin Jing adalah kol Cina, kamu bisa mendapatkannya di mana saja. Luya memandang Daniel dengan jijik. Itu benar, jika kamu tidak percaya, lupakan saja. Daniel cemberut. Oke, karena Tuan Bastian tidak ingin mengatakan itu baik-baik saja. Tetapi Tuan Bastian harus memperhatikan, mungkin seseorang akan tertarik dengan barang-barang yang anda lelang ini. Yuan Simo berbicara. Terima kasih atas pengingatnya. Daniel mengatakan sesuatu, singkirkan barang-barang ini dan pergi. Nona, orang ini menghabiskan begitu banyak batu roh untuk melelang kunci ini, apakah dia akan memiliki kunci relik lainnya? Green yang membuka mulut dan berkata. Belum pasti. Yuan Simo berkata dengan sinar di matanya. Pada saat ini, Daniel memimpin Yun Tian Xiao dan yang lainnya keluar dari pelelangan, tepat pada waktunya untuk bertemu dengan Feng Chen dan Feng Chai Yer. Kamu adalah Daniel, penyihir jenius yang reputasinya bergema di seluruh Akademi Feng Yun. Feng Chen berkata dengan ringan. Itu benar. Daniel mengangguk. Nak, kenapa kamu tidak menunjukkan rasa hormatmu saat melihat yang mulia putra mahkota? Feng Chai Yer memandang Daniel dan bersenandung dingin. Jangan terlalu merepotkan. Feng Chen mengucapkan sepatah kata dengan ringan. Kamu adalah bakat yang bagus. Feng Chen memandang Daniel dan mengatakan sesuatu, lalu pergi dari sini. Pangeran ini juga tidak akan menyukaimu. Ren Tian Wu tidak bisa menahan diri untuk mengatakan. Mungkin, siapa bilang aku sangat tampan? Daniel sedikit tersenyum. Akademi Feng Yun, Daniel baru saja tiba di sini, tetapi Kyukinya ini muncul di depannya. Apakah ada yang salah? Daniel menatap Kyukinya dan berkata dengan tenang. Bab 1697 Kamu sendirian, ikut aku. Setelah Kyukinya mengatakan sesuatu, dia berjalan keluar. Kakak, wanita ini tidak baik hati, hati-hati. Ren Tian Wu menepuk pundak Daniel dan berkata. Kakak, jangan pergi bersamanya, biarkan aku pergi dan melihat apa yang ingin dia lakukan. Li Zitong berbicara. Tidak, kalian semua tinggal di akademi, aku akan menanganinya. Setelah Daniel mengatakan sesuatu, dia mengikuti Kyukinya dan pergi dari sini. Kyukinya langsung memimpin Daniel ke hutan terpencil. Cantik, kamu membawaku ke hutan ini, tidakkah kamu ingin membalas dendam padaku dan melakukan sesuatu yang salah padaku? Daniel menatap Kyukinya dengan mata waspada. Tidak tahu malu, aku membawamu ke sini untuk membunuhmu. Kyukinya menatap Daniel dengan dingin dan berteriak. Tidak, apakah kamu ingin menjadi begitu kejam? Daniel memiliki ekspresi tak bisa berkata-kata di wajahnya, tapi dia tidak melakukan apa-apa. Desir. Tapi Kyukinya tidak mendengarkannya sama sekali, mengayunkan pedang tajam dan menyerang Daniel, dan semua kekuatan tingkat kelima dari alam hollow meledak. Boom! Daniel mengayunkan Sabre Minghong, memblokir pedang lawan, dan mundur beberapa langkah. Desir, desir, desir. Kyukinya melepaskan serangkaian lampu pedang yang sangat tajam untuk menyerang Daniel. Daniel mengoperasikan seni tubuh Hegemon Bintang 9, dan kekuatan seluruh tubuhnya meledak, mendesat Minghong Dao untuk menyerang dan melawan. Bang 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 Serangkaian raungan terdengar, Daniel dan Kyukinya bertarung dengan sangat sengit, dan keduanya memulai pertempuran besar di hutan kecil ini. Sejumlah besar pohon tumbang, dan riak energi tirani menyebar, menghancurkan semua area di sekitarnya. Boom! Raungan keras terdengar, dan Kyukinya melepaskan pedang dengan seluruh kekuatannya, menjatuhkan Daniel berulang kali, dan bekas pedang yang dalam muncul di tanah. Sedikit kekuatan, tapi tidak mudah membunuhku dengan kekuatan ini. Tuan Seni Pedang Daniel langsung menggunakan seni pedang tuan, dan momentum yang menakutkan dan mendominasi menyapu seperti banjir yang menghancurkan bang. Daniel memegang Saber Minghong dan menebas Kyukinya dengan seluruh kekuatannya. Gemuruh Sebuah cahaya pisau yang panjangnya lebih dari 10 kaki membelah kehampaan, dan menekan Kyukinya, seolah-olah untuk sepenuhnya menekan dan membunuhnya. Melihat cahaya pedang menyapu ke arahnya, tatapan aneh melintas di mata Kyukinya. Desir-desir-desir Kyukinya langsung mengayunkan pedang panjang di tangannya, semburan energi pedang tajam ditembakan, dan di bawah kendali Kyukinya, itu langsung berubah menjadi jaring pedang besar dan menyapu ke arah Daniel. Cahaya pedang yang menakutkan Boom! Cahaya pedang yang menakutkan itu langsung memotong jaring pedang ini, dan kekuatan yang menakutkan menghancurkan jaring pedang itu dengan paksa, dan kemudian meledak ke arah Kyukinya seperti bambu yang ditiup angin, dan Kyukinya dengan cepat mengayunkan pedang panjangnya untuk melawan. Tapi seluruh orang masih dibombardir dan mundur lagi dan lagi, wajahnya pucat, pedang panjang di tangannya tertancap di tanah, dia terengah-engah, dan darah di tubuhnya mendidih. Cantik, apakah kamu ingin terus bertarung? Daniel menatap Kyukinya dan berkata dengan enteng, matanya berbinar. Lanjutkan Saat Kyukinya berbicara, dia berbalik ke arah. Saat Daniel bergegas, kekuatan seluruh tubuhnya meledak, dan cahaya pedang yang tajam berubah menjadi tornado dan menyapu ke arah Daniel. Kilau pedang seperti tornado ini sepertinya menyapu Daniel Yifeng ditelan. Segel Kowon Daniel menarik pedang Minghong dan melambaikan segel sembilan naga. Semua kekuatan tubuhnya dituangkan ke dalam segel sembilan naga, dan segera segel sembilan naga mengeluarkan tiga suara nyanyian naga yang keras dan jelas. Segera setelah itu, itu langsung berubah menjadi tiga bayangan besar naga emas dan bergegas menuju Kyukinya, momentumnya sangat luar biasa, dan wajah Kyukinya, yang langsung ditekan oleh kekuatan naga yang menakutkan, berubah drastis. Yang terakhir melangkah mundur lagi dan lagi, melihat ketiga bayangan naga emas besar dengan tatapan kusam di matanya. Ribuan kekecewaan Kyukinya bangun dengan cepat, berteriak rendah, melambaikan tangannya, dan pedang di tangannya terbang lurus ke atas. Pada saat ini, ada aura menakutkan yang melonjak di sekelilingnya, dan dia melakukan keterampilan bila diri yang kuat. Dengan lambayan kedua tangan Kyukinya, pedang di depannya langsung terbagi menjadi bayangan pedang, dan seribu bayangan pedang muncul di depannya dalam sekejap mata, melepaskan niat pedang yang menakutkan, seolah menembus langit. Hancurkan sisi dunia ini. Dan semua kekuatan di tubuh Kyukinya juga meledak, wajahnya menjadi pucat, dan dia sangat termakan. Boom! Segera, Kyukinya membanting kedua tangannya, dan gerakan ini dibanting oleh kendalinya, ribuan bayangan pedang meledak ke arah tiga bayangan naga emas, dan kedua belah pihak bertabrakan selama seabad. Serangkaian raungan terdengar tanpa henti, dan riak energi tak berujung benar-benar menghancurkan seluruh hutan. Segala sesuatu dalam radius beberapa kilometer hancur total, dan energi yang mengerikan bahkan meledakan Daniel dan Kyukinya ke udara. Namun, Daniel menggunakan seni tubuh emas abadi pada waktunya untuk memblokir gelombang kejut energi yang menakutkan, dan dia mundur puluhan langkah, tetapi dia tidak terluka. Namun, Kyukinya tidak memiliki keterampilan bela diri yang kuat seperti Daniel, seluruh tubuhnya terluka akibat energi, dia terbang keluar, setengah berlutut di tanah, seteguk darah menyembur keluar, dan semua organ dalam masuk tubuhnya terpengaruh. Terluka Pada saat ini, kedua serangan menghilang, bayangan pedang dan bayangan naga emas semuanya menghilang, dan segel sembilan naga dan pedang panjang kembali ke tangan masing-masing. Daniel menarik nafas dalam-dalam, menarik segel sembilan naga, dan mengarahkan pandangannya pada Kyukinya, kamu sudah terluka, dan pertempuran ini sudah berakhir. Ini belum berakhir. Mata Kyukinya tegas, dan dia berkata dengan ekspresi yang sangat keras kepala, dia mengeluarkan pil dari cincin penyimpanan dan mengambilnya, yang untuk sementara memulihkan sebagian dari luka dan kekuatannya, dan bahkan terus menyerang Daniel. Sungguh wanita yang keras kepala dan keras kepala, kamu benar-benar bersikeras memaksaku untuk menjadi kejam. Melihat Kyukinya mengganggu lagi dan lagi, ekspresi kemarahan muncul di mata Daniel, dan kemudian pupilnya berkedip, memikirkan sesuatu, senyum sinis tergambar di sudut mulutnya. Dengan lambayan kedua tangan, bola api merah tiba-tiba menyapu dan mendarat di tubuh Kyukinya dalam sekejap, dan gaun di tubuh lawan benar-benar terbakar oleh api. Pada saat ini, Kyukinya hanya mengenakan celemek putih yang menutupi bagian atas tubuhnya, dan bagian bawah tubuhnya adalah celana dalam pendek yang tidak boleh lebih pendek. Sepasang kaki panjang dan ramping muncul di depan mataku, untungnya, api Daniel terkendali dengan baik dan tidak membakar semua pakaian di tubuh Kyukinya, jika tidak, Kyukinya ini akan benar-benar jelek. Tetapi pada saat ini, Kyukinya memandangnya seperti ini, dia tertegun sejenak, dan kemudian berteriak dan mengaum dengan panik. Bab 1698 Peningkatan Kekuatan Jiwa Angkanya bagus, lebih banyak harus lebih banyak, lebih sedikit harus lebih sedikit. Daniel memandangi tubuh Kyukinya dengan penuh penghargaan, dan mendecahkan lidahnya. Daniel Kyukinya meletakkan tangannya di depan tubuhnya, matanya menatap Daniel dengan rasa dingin yang tak ada habisnya. Karena Anda akan mengatakan bahwa saya memata-matai Anda, maka saya akan benar-benar melihatnya sekarang, untuk menyelamatkan saya dari tidak melakukan apa-apa dan dia niaya untuk apa-apa. Isinkan saya memberitahu Anda, jika Anda mengganggu saya lagi, aku akan membunuhmu. Semua pakaian di tubuhmu telah terbakar, tetapi tidak akan ada sedikitpun yang tersisa untukmu seperti sekarang. Melihat Kyukinya, Daniel melengkungkan bibirnya dan mendengus, untuk menghadapi wanita sombong dan sok suci semacam ini, Anda harus menggunakan beberapa trik kejam. Segera, Daniel pergi dari sini, hanya menyisakan Kyukinya dengan wajah yang sangat dingin dan tatapan marah di matanya, pada saat ini, matanya dipenuhi dengan kebencian yang mendalam. Saudaraku, apakah kamu baik-baik saja? Begitu Daniel kembali ke akademi, Lizitong langsung bertanya. Bagaimana mungkin sesuatu terjadi padaku? Daniel tersenyum ringan. Bagaimana dengan Kyukinya? Kamu tidak akan membunuhnya? Ren Tianwu memandang Daniel dan berkata. Apa aku terlihat seperti itu? Daniel berkata dengan ringan. Lalu apa yang terjadi di antara kalian berdua? Ren Tianwu memandang Daniel dengan rasa ingin tahu. Tidak apa-apa, hanya memberinya sedikit pelajaran. Kata Daniel dengan santai. Kemudian Daniel membawa Yun Tian Xiao dan Zhang Long keluar kota, alasan mengapa dia meninggalkan kota adalah karena dia ingin Yun Tian Xiao mengambil buah naga, dan menurut apa yang dikatakan Longgan. Kekuatan arteri bela diri ini dapat menghasilkan fenomena besar jika muncul di kota Feng Yun. Itu dapat menarik perhatian yang kuat. Jadi Daniel membawa Yun Tian Xiao keluar kota untuk meningkatkan kekuatannya. Di mana Daniel? Daniel baru saja meninggalkan kota bersama Yun Tian Xiao, ketika Kyukinya berganti pakaian lain dan kembali ke Universitas Feng Yun. Dia membuat suara yang memekahkan telinga, seluruh tubuhnya dipenuhi dengan niat membunuh yang menakutkan, matanya berseri-seri karena kedinginan. Mencari Daniel Tampilan dari apa yang dilakukan Daniel padanya membuat semua orang di Akademi Feng Yun menebak apa yang dilakukan Daniel terhadap keindahan gunung es dari Akademi Feng Yun ini, yang membuat pihak lain seperti ini marah. Ribuan meter di luar kota Feng Yun, di Ngarai, Daniel membawa Yun Tian Xiao dan Zhang Long ke sini, dan mengeluarkan buah naga untuk Yun Tian Xiao. Tuan, buah naga ini adalah harta karun yang Anda potret, Anda harus mengambilnya. Yun Tian Xiao memandang Daniel dan berkata, Aku menyuruhmu untuk mengambilnya dan kamu mengambilnya. Kamu adalah muridku. Membantumu meringkatkan kekuatanmu adalah yang harus aku lakukan. Ayo, jangan buang waktu. Aku tidak ingin muridku diintimidasi oleh orang lain. Di masa depan, kata Daniel dengan wajah serius. Pada akhirnya, Yun Tian Xiao mengambil buah naga dan mengambilnya, sementara Daniel mengeluarkan manik yang dia dapatkan di pelelangan, bersiap untuk menyerap kekuatan jiwa di dalam untuk meningkatkan kekuatan jiwanya, sementara Zhang Long bertanggung jawab untuk melindungi keduanya. Duduk bersila di tanah, Daniel mulai menyerap kekuatan jiwa di manik ini dengan menjalankan star soul art. Kekuatan jiwa dalam manik ini tebal dan agung, sangat besar. Daniel menyerapnya dengan cepat, dan jiwa bintang lima di benaknya bersinar dengan cahaya yang menyilaukan. Nadi Jiwa bintang lima juga dengan cepat menjadi sebesar empat jiwa bintang lainnya, dan kekuatan jiwa mereka terus meningkat. Adapun Yun Tian Xiao, dia telah mengambil buah naga. Saat buah naga memasuki tubuhnya, energi yang sangat panas dan besar dihasilkan langsung di tubuh Yun Tian Xiao. Energi ini membuat wajah Yun Tian Xiao memerah dan menjadi sesak dan terdistorsi. Namun, dia mengertakan gigi dan bertahan, terus mengendalikan kekuatan buah naga untuk pemurnian, dan pada saat yang sama, kekuatan seni bela diri terus dirangsang oleh energi buah naga. Meskipun pembuluh darah bela diri Yun Tian Xiao telah distimulasi, kekuatan pembuluh darah yang terkandung di dalamnya belum sepenuhnya terangsang, dan sejumlah besar energi diperlukan untuk merangsangnya agar dapat digunakan oleh Yun Tian Xiao, dan buah naga ini adalah alat untuk merangsang kekuatan vena bela diri ini. Boom 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 Segera ada semburan suara menderu di tubuh Yun Tian Xiao, dan kekuatannya menembus ke tingkat ketujuh dari alam alkimia, dan kemudian mulai menyerang menuju tingkat kedelapan dari alam alkimia. Di sisi lain, setelah Daniel menyerap kekuatan jiwa dalam sejumlah besar manik-manik, kekuatan jiwanya sendiri juga telah dipromosikan secara langsung oleh satu level, dan sekarang kekuatan jiwanya cukup untuk menangani jiwa dari pembangkit tenaga listrik tingkat 6. Dari alam hollow void Tapi apa yang Daniel tidak tahu adalah bahwa sejumlah besar kekuatan jiwa dalam manik itu diserap, banyak hal seperti sosok abu-abu muncul di manik, tetapi saat ini Daniel menyerapnya dengan sepenuh hati. Tidak memperhatikan semua ini Waktu berlalu, dan satu jam berlalu dalam sekejap mata, dan saat ini, kekuatan Yun Tian Xiao telah mencapai tingkat ke-9 alkimia di bawah pengaruh energi kuat buah naga, dan dia menyerang tanah peripitaya. Dan di tubuh Yun Tian Xiao, sebuah meridian yang mengalir di seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya, memancarkan aura yang menakutkan, itu ada di arteri bela diri, dan kekuatan yang terkandung di dalamnya akan meledak. Gemuruh Dalam sekejap mata, ada semburan suara menderu dari tubuh Yun Tian Xiao, diikuti oleh cahaya merah menyilaukan yang membubung ke langit, langsung ke langit, menembus kehampaan seolah tertusuk. Kekuatan dahsyat menyapu radius beberapa kilometer, dan kekuatan arteri bela diri di tubuhnya distimulasi lagi. Ini adalah bagian dari kekuatan arteri bela diri yang secara langsung memungkinkan Yun Tian Xiao menerobos ke alam perintis roh, dan bahkan mencapai tingkat ke-2 dari alam perintis roh, Yun Tian Xiao melepaskan aura yang menakutkan. Cahaya merah ini dilihat oleh kebanyakan orang di kota Feng Yun, dan mereka semua berspekulasi tentang fenomena dan apa yang terjadi, dan banyak orang berspekulasi apakah ada bayi yang lahir. Itu muncul lagi. Di istana, Feng senyuh melihat cahaya merah di langit, dan tatapan aneh melintas di matanya. Kirim seseorang untuk mencari tahu apa yang terjadi segera. Teriak Feng senyuh dengan suara yang dalam, matanya bersinar terang. Dengarai di luar kota Feng Yun, mata Yun Tian Xiao telah terbuka, merasakan keadaan kekuatannya sendiri saat ini. Wajahnya terlihat bersemangat, pinjunya terkepal, dan tubuhnya memancarkan nafas yang kuat. Kekuatan arteri bela diri di tubuhnya membuat Yun Tian Xiao merasa bahwa kekuatannya sangat kuat. Meskipun dia hanya berada di tingkat ke-2 dari alam piling, dia cukup untuk melawan bahkan orang kuat di tingkat ke-3 atau ke-4. Alam penumpukan Pada saat ini, kekuatan jiwa dalam manik telah diserap oleh Daniel, dan jiwa bintang 5 di benaknya bersinar dengan cahaya yang menyilaukan, dan kekuatan jiwa yang mengerikan meresap darinya. Sekarang kekuatan jiwa Daniel cukup sebanding dengan orang kuat di tingkat ke-7 alam gua void, dan begitu dia menggunakan keterampilan jiwanya, itu cukup untuk membunuhnya. Bab 1699 Hahaha, akhirnya hari yang aku tunggu-tunggu. Pada saat ini, sebuah suara bersemangat meledak di benak Daniel, dan bayangan abu-abu memasuki benak Daniel. Tidak, itu jiwa orang kuat di alam hidup mati. Manik ini sebenarnya mengandung jiwa orang kuat di alam hidup mati. Longgan tiba-tiba berseru. Jiwa orang kuat di alam hidup dan mati. Ekspresi Daniel terkejut, dan dia tidak pernah mengira bahwa jiwa orang kuat di alam hidup dan mati tersembunyi di dalam manik ini. Jiwa naga. Aku tidak menyangka ada jiwa naga di tubuh anak ini. Tuhan membantuku. Dengan melahap jiwa naga ini, kekuatan roh ku dapat diperkuat kembali, menembus belenggu hidup dan mati. Jiwa ilahi ini berbicara kepada jiwa naga Longgan. HMPH, kamu ingin melahapku, apakah kamu memiliki kemampuan itu? Kata Longgan dengan jejik. Itu hanya jiwa naga dari Raja Naga Bercakar 7. Roh itu memandang Longgan dan berkata dengan jejik. Daftar Pemakan Jiwa Roh itu tiba-tiba berteriak, dan untayan garis abu-abu dilepaskan dari roh abu-abunya, dan garis abu-abu ini secara langsung dan cepat melilit jiwa naga Longgan. Mengikuti ini, gumpalan kekuatan jiwa naga mengikuti garis abu-abu ke dalam jiwa orang kuat ini di alam hidup dan mati. Bagaimana ini mungkin? Seru Longgan, tiba-tiba melihat ke arah roh itu dan meludahkan, kamu berasal dari klan jiwa. Itu benar, dewa ini adalah yang lebih tua dari klan jiwa, dan dia hanya selangkah lagi dari menerobos ke alam dominasi. Sekarang setelah melahap jiwa naga dari Raja Naga Bercakar 7 Anda, dia akan merebut tubuh anak ini. Pada saat itu, saya akan dapat benar-benar menerobos ke ranah dominasi. Sepertinya Tuhan benar-benar memperlakukan saya dengan baik dan memberi saya kesempatan yang begitu besar. Roh itu berbicara dengan penuh semangat. Sialan! Longgan berkata dengan nada yang sangat berat. Senior, apa yang terjadi? Daniel juga memiliki ekspresi bingung saat ini. Aku akan membicarakan ini nanti. Segera kerahkan kekuatan jiwamu untuk menyerang jiwa dewa ini, jika kamu tidak menghancurkannya, kita berdua akan tamat. Longgan berkata dengan nada yang sangat berat. Meskipun Daniel tidak mengerti apa yang sedang terjadi, dia juga tahu bahwa jiwa dewa ini harus melahap kekuatan jiwa Naga Longgan, dan kemudian ingin merebutnya, jadi jiwa dewa ini harus dilenyapkan. Segera, Daniel langsung mengaktifkan kekuatan jiwa bintang 5, dan jiwa bintang 5 bersinar dengan cahaya menyilaukan seperti bintang 5. Apa ini? Jiwa? Tidak. Bukan jiwa, ini. Tetapi pada saat ini, jiwa ilahi melihat jiwa bintang seperti bintang 5 di benak Daniel, dan dia sedikit bingung dan tidak bereaksi sama sekali. Mungkinkah ini jiwa bintang legendaris? Roh itu tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan langsung berseru. Boom! Pada saat ini, Daniel mengerahkan semua kekuatan jiwa bintang 5 untuk secara langsung menyerang jiwa dewa ini, dan raungan sunyi terdengar. Kekuatan jiwa Daniel membombardir jiwa dewa ini, mengganggu proses jiwa dewa ini melahap kekuatan jiwa naga, tetapi jiwa dewa ini tidak dimusnahkan. Tuhan sepertinya sangat baik padaku, dan biarkan aku bertemu dengan tubuh yang tiada taranya, hahaha, aku akan menjadi orang yang sangat kuat di alam dominasi dalam waktu singkat. Roh itu berbicara dengan penuh semangat. Sialan, ini merepotkan. Longgan berkata dengan nada yang sangat berat. Dan wajah Daniel juga sedikit jelek, sadar akan krisis besar, kekuatan jiwa dari pembangkit tenaga hidup dan mati ini sangat kuat, sepertinya tidak mudah untuk menghadapinya. Pada saat ini, jiwa dewa ini bergegas menuju jiwa bintang lima Daniel, melepaskan kekuatan jiwa naga yang memangsa naga itu. Berpikir untuk melahap jiwa bintang limaku. Melihat adegan ini, ekspresi Daniel berubah. Hahaha, kekuatan jiwa bintang sangat kuat, itu milikku sekarang. Kata roh ini dengan sangat bersemangat, satu demi satu garis abu-abu muncul lagi, langsung terjerat ke arah jiwa-jiwa bintang ini, tetapi ketika garis-garis itu menyentuh jiwa bintang ini, semua jiwa bintang lima tersikat kuasnya bergetar. Tepat di belakang Daniel ada hamparan luas seperti asap, dan bagan langit berbintang yang menutupi langit berbintang muncul, begitu bagan langit berbintang keluar. Aura menakutkan dilepaskan. Biarkan Daniel merasa seperti penguasa langit berbintang saat ini, kekuatan menakutkan mengalir ke otaknya, dan bahkan menekan semangat ini. Ini, bagaimana ini mungkin? Roh tersebut merasakan bahwa dia sedang ditekan, dan berbicara dengan nada terkejut dan panik. Setelah itu, lima bintang muncul dari peta langit berbintang, dan gambarnya sangat spektakuler, membuat Zhang Long dan Yun Tian Xiao terpana. Kelima bintang ini muncul dan menembakkan lima berkas cahaya ke otak Daniel, dan langsung meledakan roh ini. Ah! Jiwa dewa ini menjerit melengking, dan kemudian jiwa bintang lima di benak Daniel melepaskan cahaya yang menyilaukan, menghasilkan kekuatan melahap yang kuat yang menyelimuti jiwa dewa ini, dan bahkan dengan paksa jiwa orang kuat di alam kehidupan dan kematian benar-benar ditelan. Boom! Ada raungan di benak Daniel, dan jiwa bintang lima semuanya berlipat ganda, semua karena melahap jiwa yang kuat ini. Sebagai jiwa orang kuat di alam kesembilan kehidupan dan kematian yang akan menerobos ke alam dominan, tak terbayangkan seberapa kuat kekuatan jiwa itu, meskipun kekuatan jiwa sekarang kurang dari sepersepuluh. Dari periode puncaknya. Namun kekuatan yang terkandung di dalamnya masih sangat mengerikan, dan kekuatan jiwa Daniel tiba-tiba menerobos ke alam hampa tingkat ke-9. Sekarang, jika dia mengandalkan kekuatan jiwanya, dia cukup untuk membunuh pembangkit tenaga listrik lapisan ke-9 dari alam void, dan dengan pertumbuhan jiwa bintang ini, pemahaman Daniel sekali lagi meningkat ke tingkat yang lebih tinggi, dan dia memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang semua seni bela diri dan seni bela diri, pahami, pahami lebih dalam. Daniel telah memahami dan menerima 2 per 3 dari semua isi formasi pada lapisan kedua kode terlarang yinyang, dan hanya 1 per 3 yang tersisa, pada saat itu, lapisan ketiga kode yinyang dapat dibuka. Dan tidak jelas apakah tingkat ketiga adalah tentang peralatan pemurnian atau alkimia, tetapi tidak diragukan lagi itu akan sangat membantu Daniel. Desir Mata Daniel tiba-tiba terbuka, bersinar terang, dan peta langit berbintang di belakangnya juga berubah menjadi seberkas cahaya dan memasuki tubuh Daniel. Hah! Daniel juga menarik nafas dalam-dalam, kali ini benar-benar sangat berbahaya, jika peta langit berbintang tidak menunjukkan kekuatannya pada saat kritis, dia mungkin harus dibawa pergi oleh roh itu, dan kemudian mengambil tubuhnya untuk dirinya sendiri. Habis! Bahkan longgan menghela nafas lega. Pada saat ini, Daniel merasa bahwa serangkaian informasi telah muncul di benaknya, dan karena roh ini tertelan, Daniel mendapatkan ingatannya. Kelan jiwa Tetua ketujuh dari kelan jiwa Dari ingatan pihak lain, Daniel mengetahui beberapa informasi tentang lelaki berjiwa ini, pihak lain adalah tetua ketujuh dari kelan jiwa, orang kuat di tingkat kesembilan hidup dan mati. Bab 1700 Karena ketika dia menerobos alam dominasi, dia diserang oleh seseorang dan tubuhnya hancur, setelah rohnya kabur, dia tidak sengaja memasuki manik. Sampai sekarang, Daniel menyerap kekuatan jiwa dalam manik roh ini, membiarkan pihak lain mengambil kesempatan untuk memasuki pikirannya, mencoba melahap jiwanya dan mengambil tubuhnya. Hanya saja informasi tentang kelan jiwa dan beberapa informasi lain dalam ingatan pihak lain sangat kabur, sehingga tidak mungkin untuk dipahami. Senior, apa kelan jiwa ini? Daniel hanya bisa bertanya pada Longgan, dari apa yang dikatakan pihak lain barusan, Longgan ini harus tahu tentang kelan jiwa. Kelan jiwa adalah ras yang misterius dan menakutkan. Mereka berspesialisasi dalam menumbuhkan jiwa, mengetahui semua jenis keterampilan jiwa yang misterius dan kuat, dan sangat pandai melahap kekuatan jiwa orang lain. Dapat dikatakan sangat menakutkan. Kelan jiwa juga merupakan salah satu dari delapan kelan kuno di dunia kuno, dan warisannya memiliki sejarah yang sangat panjang. Karena karakteristik kelan jiwa, tujuh kelan kuno lainnya tidak berani dengan mudah menyinggung kelan jiwa ini. Hanya saja ada sangat sedikit berita dan jejak kelan jiwa dalam seribu tahun terakhir. Aku tidak menyangka akan bertemu dengan penatua kelan jiwa hari ini. Jika bukan karena kamu, aku khawatir kehidupan lama harus mati di kelan jiwa ini. Di tangan orang-orang kelan, Longgan menghela nafas. Kelan jiwa? Delapan kelan kuno besar? Senior, kekuatan macam apa delapan kelan kuno besar ini? Longgan berkata dengan rasa ingin tahu. Delapan kelan kuno dapat dikatakan sebagai raksasa di atas sekte super ini di dunia kuno. Setiap kelan kuno memiliki banyak master kuat yang mendominasi alam, dan mereka umumnya tidak akan muncul di dunia ini. Kamu hanya dapat melihat mereka kecuali sesuatu yang penting terjadi. Para penguasa alam jiwa yang muncul di keluarga Suanyuan sebelumnya berasal dari kelan Suanyuan kuno, dan kelan Suanyuan kuno ini adalah salah satu dari delapan kelan kuno. Longgan berbicara. Baru sekarang Daniel mengerti. Dia tidak menyangka bahwa kekuatan di dunia kuno begitu rumit, dan ada keberadaan seperti delapan kelan kuno, terutama Suanyuan Hong, yang seharusnya berada di kelan Suanyuan kuno sekarang, jadi dia beruntung. Dunia kuno lahir ratusan ribu tahun yang lalu, dan ada banyak kekuatan misterius. Delapan kelan kuno hanyalah sebagian darinya. Tempat Anda berada sekarang hanyalah puncak gunung es dunia kuno. Ini dunia ini sangat besar, dan masih banyak misteri. Menunggu Anda untuk menjelajahinya? Longgan berkata dengan ringan. Hem. Daniel mengangguk. Dia masih memiliki jalan panjang di masa depan. Itu mereka. Akhirnya menemukannya. Pada saat ini, sekelompok orang bersenjatakan senjata bergegas masuk dari ngarai, semuanya adalah penguasa di atas alam hollow, dan ada juga dua ahli di alam jiwa di antara mereka. Pada saat ini, sekelompok orang ini menatap Daniel dan mereka bertiga. Daniel berdiri dari tanah dan melirik mereka. Siapa kamu? Kata Daniel dengan suara yang dalam. Nah, berikan kunci itu. Pemimpin kelompok, master tingkat ketiga dari alam jiwa, memandang Daniel dan bersenandung dengan suara yang dalam. Kunci? Kunci apa? Daniel berkata dengan ringan. Itu kunci yang kamu lelang di lelang zijin untuk membuka runtuhan orang kuat di alam dominasi. Jangan katakan itu bukan denganmu, kami sudah menyelidikinya dengan jelas. Kamulah yang membeli kunci itu hari. Pria kuat itu memandang Daniel dan berteriak dengan dingin. Jadi kamu datang ke sini untuk kunci itu. Kamu sangat ingin mendapatkan kunci ini. Mungkinkah kamu membawa dua kunci lainnya? Daniel menatap orang ini dengan mata berbinar. Kamu terlalu banyak bicara omong kosong, ayolah. Pria di tingkat ketiga alam jiwa berkata, dan dengan lambayan tangannya, sekelompok orang di belakangnya bergegas menuju Daniel. Segera sang lom bergerak, mengacumkan pedang. Lusinan orang terbunuh, semuanya dipenggal oleh Zhang Long dalam waktu kurang dari 10 detik, dan Zhang Long muncul di depan pria ini dengan pedang bertumpu di leher atasannya. Pada saat ini, wajah pria di tingkat ketiga alam jiwa ini terlihat sangat jelek. Dia tidak pernah menyangka akan ada keberadaan yang begitu menakutkan di samping Daniel. Jangan bunuh dia! Saat ini, terdengar suara lembut, dan Yuan Simo membawa orang ke sini. Nona Yuan, kenapa kamu ada di sini? Daniel memandang Yuan Simo dengan heran. Aku di sini untuknya. Yuan Simo menunjuk pria itu dan berkata, Daniel memutar matanya dan langsung mengerti sesuatu. Nona Yuan menggunakan tanganku untuk memimpin orang lain yang memiliki kunci relik itu. Daniel memandang Yuan Simo dan berbicara. Tuan Bastian sangat pintar, dan dia langsung memahaminya. Maaf, saya harus melakukan ini, tetapi saya tidak menyangka Tuan Bastian akan mengambil kunci itu. Yuan Simo berkata dengan ringan. Tidak apa-apa. Daniel sedikit tersenyum, tanpa amarah. Katakan padaku, siapa kamu? Yuan Simo menatap pria itu dan berkata dengan suara yang dalam. Hanya saja pria ini tidak mengatakan apa-apa. Nona, saya menemukan logo Sekte Wan Siang pada mereka. Saat ini, gadis hijau itu berjalan ke arah Yuan Simo dan berkata, Ternyata itu anggota Sekte Wan Siang. Pandangan aneh melintas di mata Yuan Simo, lalu dia menatap pria itu dan berkata, Kembali dan beritahu Tuanmu bahwa jika kamu ingin membuka reruntuhan itu, kirim seseorang kelelang Zijin untuk menghubungiku, jika tidak, tidak ada yang bisa membuka reruntuhan itu dan mendapatkan harta karun di dalamnya. Tuan Bastian, tolong biarkan dia pergi. Yuan Simo menatap Daniel dan berkata, Biarkan saja, kata Daniel langsung, dan Sanglong melepaskan pedang di leher lawan. Pria itu melirik Yuan Simo dan segera pergi dari sini. Tuan Bastian, saya minta maaf. Yuan Simo menghampiri Daniel, membungkuk sedikit dan berkata, Nona Yuan, bisakah kamu memberitahuku tentang reruntuhan itu? Daniel memandang Yuan Simo dengan senyuman di bibirnya. Tentu saja bisa. Lagi pula, Anda juga memiliki kunci peninggalan di tangan Anda sekarang. Saya menemukan peninggalan ini ketika saya keluar. Menurut penelitian, itu adalah gua peninggalan yang ditinggalkan oleh orang kuat di alam yang mendominasi sebelum dia meninggal. Hanya saja reruntuhan membutuhkan tiga kunci untuk dibuka, saya menghabiskan banyak usaha untuk menemukan dua, tetapi tidak ada berita tentang yang terakhir. Yuan Simo berbicara, Jadi kamu sengaja mengadakan pelelangan ini dan mengeluarkan kunci untuk pelelangan, hanya untuk menarik orang yang memiliki kunci ketiga, agar kamu bisa mendapatkan kunci ketiga untuk membuka rumah Tuhan. Gua peninggalan yang kuat di alam semesta, kata Daniel. Itu benar. Yuan Simo mengangguk, dan berkata, kunci ketiga harus ada di tangan sekte Wan Siang sekarang, dan mereka mungkin akan segera menghubungiku, dan ketika saatnya tiba untuk mengumpulkan ketiga kunci ini, kita bisa buka reruntuhan ini, pasti ada harta yang ditinggalkan oleh Tuhan yang kuat di dalam. Lalu bisakah aku juga memasuki reruntuhan ini? Daniel menatap Yuan Simo. Tentu saja bisa. Lagi pula, kamu juga punya kunci di tanganmu. Saat itu, kita dan anggota sekte Wan Siang semua akan memasuki reruntuhan. Adapun harta apa yang bisa kita dapatkan, itu tergantung pada keberuntungan kita sendiri. Yuan Simo menatap Daniel dengan senyum, dengan senyuman di wajahnya.